Berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Momen debat panas Prabowo, Anies soal oposisi. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat, Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Anda terpilih. Waktu habis Bapak. Harap tenang Bapak Prabowo. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting. Dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan, bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu rwanda habis, Bapak. Kami mohon saya lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, Pak Prabowo, mohon maaf. Bapak, mohon maaf. Waktu sudah habis. Terima kasih. Terima kasih.